Alhamdulillah 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 Selain Al Mursali ilaihi ilainya Ongku-Ongku sehingga Mbak Abad memberikan makna Al Mursali ilaihi ini maknanya adalah kaum Yang didatangi para putusan Allah Ta'ala Untuk menyampaikan risalah atau tugas kepada mereka Terima kasih Di majelisin edel situng palengkian Di majelisin edel situng palengkian Majelis kenangan baju Tempat judul Sama dengan masjid tempat suyuk Di majelisin edelem kenangan baju Dari orang kuresh 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 saya yukur saya yukur bihiklah bentil koh isyaitu tilka loroniku tilka loroniku tining kaisa pan senapan berhala al-ulah panikati al-ulah panikati al-ulah panikati al-ulah panikati Panikatin Panikatin Pertolongan 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 Papa Riu, maka pada bunga pasirah puraish, Papa Riu, maka pada bunga pasirah puraish. Papa Riu, maka pada bunga pasirah puraish. Papa Riu, maka pada bunga pasirah puraish. Jibrilu pasir Jibril Jibrilu pasir Jibril Nga beraki bima kelaban bereng Bima kelaban bereng Alkoseh anifaki Alkoseh anifaki hudama Sianifaki hudama Asyaitrono panabesetan Panabesetan Alalizani atas leh Naga jimabih Alalizani atas leh Naga jimabih Minle lika dari kaisah Tilkal loroniku Minle lika dari kaisah Tilkal loroniku Fahazinah Maka saksa Pasir gancing nabi Maka saksa Pasir gancing nabi Fasuliyah Maka ipabunga Pasir gancing nabi Maka ipabunga Pasir gancing nabi Bihalih 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 Alayati Kalaban anik Kapan saksa Pan ayat Kalaban anik Kapan saksa Pan ayat Bihalih Liopo mahin Sobadi Anteng Pasir nabi Anteng Tenang Tumak nina Muntumak nina Takku Fahazinah 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 Maka ngerosak Maka ngerosak Maka ngerosak Maksudnya ngerosak Yulik Yulik Senibaki Derma Yulik Senibaki Derma Asyaitonu Panabasyaitan Asyaitonu Panabasyaitan Suma Yuhkimu Maka Kari-kari Nesepaki Allah Maka Kari-kari Nesepaki Allah Ayat Derma Senapan Ayat Allah Derma Senapan Ayat Allah Maknanya Yuhkimu Yus Bitu Asbata Yus Bitu Akkama Yuhkimu Al-Ala Yuhkimu Maknanya Yuhkimu Yus Bitu Tekesan Nekepaki Basila Allah Tekesan Nekepaki Basila Allah Nekepaki Hada Ayat Hada Ayat Ayat Hada Ayat Wallahu Kiring Allah Wallahu Kiring Allah Alimun Panik Kedet Nga Uningi Panik Kedet Nga Uningi Alimun Panik Kedet Nga Uningi Nga Uningi Bi'il Ko Isya Yuhmone Kalah Kalah Olena Nib Bagi Shetan Kalah Ben Olena Nib Bagi Shetan Kalah Ben Olena Nib Bagi Shetan Shetan Nib Bagi Mad 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 Beren Luki Rosetotor Panah Pema Luki Rosetotor Panah Pema Selain Allah Ta'ala Mengetahui Allah Ta'ala Itu Sifatnya Adalah Hakimun Tor Mah Bijaksana Tor Mah Bijaksana Tor Mah Dijaksananya Allah Ta'ala Nabi Setelah Ada Kesalahan Langsung Wari Allah Ta'ala Dibenarkan Nabi Tepreset Langsung Diburuskan Fitam Kini Hidil Amu Nga Kina Allah Amu Mukina Kina Allah Amu Nga Nga Kina Allah Amu Nga Nga Kina 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 Min Hul Dari Ma Malu Kira Min Hul Dari Ma Min Hul Dari Ma Ya Alu Alaka Basira Allah Ya Alu Alaka Basira Allah Madh Peran Madh Peran Madh Peran Nga Ya 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 Allah Allah Melakukan Terhadap Sesuatu Yang Ia Kedati Ini Semuanya Memang Allah Ta Allah Memberikan Perjalanan Yang Nampaknya Keliru Terhadap Nabi Itu memang semuanya adalah gendak Allah Nabi Muhammad nampaknya Tertalakan, keliru dan lain sebagainya Itu memang gendak Allah Namun kemudian Allah Ta'ala Merubah beliau Allah Ta'ala merubah beliau Dari yang salah menjadi yang benar Dari yang keliru menjadi benar Ini memang sudah gendak Allah Karena Allah Ta'ala sifatnya Melakukan segala sesuatu Dengan sesuai kehendak Kehendaknya Bagaimana? Ini satu ayat nampaknya Satu ayat Allah Ta'ala tidak mengutus utusan sebelum kamu itu Muhammad Tidak mengutus seorang Nabi Tidak mengutus seorang utusan sebelum kamu itu Muhammad Terkecuali apabila Nabi itu sudah membaca Membaca apa yang telah disampaikan oleh Nabi Dan utusan oleh Nabi Al-Qasyaitan Al-Qasyaitan Nampaknya Allah Ta'ala ini menjadikan syaitan itu Menjadikan ketergelinciran terhadap apa Yang sebenarnya bukan dari Al-Quran Jadi Nabi Muhammad juga berarti pernah tergelincir begini dia Jadi disini ini Saya tidak utus Seorang utusan Saya tidak utus Seorang Nabi Malahan Apa namanya? Malai samil al-Quran Saya tidak mengutus seorang utusan Yaitu Untuk menyampaikan Suatu Berita Suatu Kejadian Peristiwa Nabi juga begitu Elami yukmar mita blei Nabi yang tidak diperintahkan Untuk menyampaikan Ila'idatumna Terkecuali apabila dibaca oleh Nabi itu Al-Qasyaitan Maka Apa namanya? Hiatan ini nampaknya menyampaikan sesuatu Yang ia baca Jadi di dalam seorang Nabi Nabi-Nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad Sebelum Sebelum Nabi Muhammad Berarti utusan yang lain Nabi yang lain ini Tidak pernah Allah Ta'ala ini Mengutus seorang utusan Mengutus seorang Nabi Terkecuali Nabi itu Membaca Membacanya Yang apa namanya Yang Ditimpakan oleh syaitan Di dalam bacaan itu Yang bukan Al-Quran dan sebagainya Lima Berarti dari barang yang diridoi Yang disenangi oleh mereka Mereka siapa yang mendapatkan berita itu Barang tadi begitu Ini pernah terjadi Nabi Muhammad membaca surat An-Najm Di dalam suatu tempat Majelis Majelis itu Majelis kurai Orang-orang kurai Setelah Berarti ini Di dalam ayat yang lain itu Ini bukan ayat ini Ini hanya tambahan Menunjukkan Bahwa Di dalam Al-Quran Ada bahasa Afarutulatah wal-uzah Dada wawunya Setelah Al-uzah ini Berarti di dalam dia Afarutulatah wal-uzah Wamanata salisata Berarti 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 Wamanata seni Lima Berarti Wamanata seni Diburakan Tidak 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 Jadi kebunyian saya Langsung manatah Dan ada wawahnya Kepunyian kalian ada ya Jadi bagaimana disini Apakah kamu semuanya pernah melihat Ada Tuhan namanya Tuhan Tuhan Al-Uzra Tuhan manatah Berarti Ada Tuhan yang lahir Jadi Namanya Setan itu Mentergelincirkan Apa namanya lesanya Nabi Seolah-olah begitu ya Jadi setan ini Mentergelincirkan Lesa Nabi Al-Minoe ilmihi Tergelincir dari Bukan ilmunya Nabi Bukan ilmu yang sebenarnya Tilkal Goroni Kurumula Yang Mentergelincirkan Siapa Ya otomatis berhala-berhala Yang dianggapnya mereka itu adalah Berhala yang tinggi Jabatannya Wainna syafaat Laturja Tadi dibaca di Turja Mungkin yang lebih baik itu Laturja Wainna syafaatuna Laturja Dan sesungguhnya Pertolongan syafaat Daripada berhala itu Laturja Benar-benar bisa diharapkan Kan semuanya orang kafir itu Mengharapkan Mengharapkan syafaat Pertolongan Daripada Tuhan mereka Berarti berhala-berhala Berhala-berhala Harapannya akan begitu Padahal tidak Punya apa namanya Tidak punya syafaat Tidak bisa memberikan Pertolongan kepada Dengan adanya Nabi Muhammad itu Tergelicir nambanya Mengatakan sesuatu Yang bukan Yang bukan ilmu Nabi Yang sebenarnya Bahagia mereka itu Kemudian Malaikat Jibril Sampaikan kepada Nabi Malaikat Jibril Menyampaikan kepada Nabi Apa yang telah Diplesetkan oleh Setan kepada Nabi Minda Lika Fahazina Susah Nabi Bagaimana Saya ini Diplesetkan oleh Setan Bagaimana Nabi Muhammad Dibahagiakan Diberi kesenangan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan turunnya Ayat ini Berarti Turunnya ayat ini Memberitahukan Bahwa Nabi Muhammad Itu ucapan yang Disampaikan kepada Mereka itu Salah Berarti Terbelajah Nabi Menyampaikan itu Mengucapkan itu Menyabdakan itu Bukan dengan Ilmu yang Sebenarnya Akan tetapi Keterbelajah Setan 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 Disana Itu Adalah Hasil Ulah Hikna Ulah Apa namanya Ulah Pekerjaan Ini Ini Itu Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Berjampiyah Kadang-kadang Bila Mengucapkan Sesuatu Yang tidak Benar Diucapkan oleh Orang-orang Bisa saja Itu Karena makanya kalau orang itu sudah marah kalau orang itu sudah marah tandanya marah mata merah jadi kalau mata itu sudah merah tandanya kemasukan syetan syetan itu dari apa namanya dari A dari makanya tandanya merah mata itu merah itu sudah kemasukan syetan itu makanya orang itu membaca apa ayat tur silahkan silahkan jadi Nabi Muhammad itu susah susah bahwa beliau itu apa namanya menyampaikan segala sesuatu menyampaikan sesuatu disini ada kekeliruan kekeliruan itu bukan asli keluar dari lesanya Nabi tetapi kekeliruan itu memang disampaikan pada sudah diulah oleh syetan supaya terpelesa kelesa Nabi makanya dengan suruhnya ayat ini Rasulullah diberi kabar gembira oleh Malaikat Jibril bahwa Nabi Muhammad kedatangan Malaikat Jibril tenang-tenang ini Nabi masih diplesetkan oleh namanya ayat ini apalagi manusia dia apalagi manusia dia kalau Nabi langsung puluh Malaikat Jibril mau ditahukan kepada kita kalau kita ya itu diantaranya kalau orang itu sudah marah orang itu sudah marah kemudian ucapannya berapa namanya bisa bisa keluar dari ucapan yang sebenarnya Allah ta'ala batalkan apa yang disampaikan oleh kita jadi sekarang ini Allah ta'ala batalkan yang disampaikan oleh Allah ta'ala batalkan ayat-ayat Al-Quran ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini yang benar begini-begini-begini-begini-begini Al achata el. Summa saallahu wa ta'ala outta Allah biadukim wa ta'ali birah ategia halai Allah Ta'ala menjadikan manusia tergelincir dari ucapan yang sebenarnya dipalingkan ucapan orang yang benar itu dijadikan ucapan yang salah. Memang sengaja itu dihidrat. Maksudnya untuk apa? Fitnatan desitum ujian. Fitnatan desitum fitna. Miknatan desitum ujian. Lila dinaikan diorengbenya. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang ditimpakan oleh syaitan kepada manusia termasuk Nabi Muhammad ini. Semuanya itu merupakan fitna. Semuanya itu merupakan batu ujian yang diberikan kepada orang-orang. Jadi orang sebenarnya ini mau mengatakan benar. Perkataan orang ini dipusingkan oleh apa namanya? Oleh syaitan itu. Menjadi tidak benar. Bisa saja orang itu mengatakan sesuatu salah. Padahal yang mau disampaikan itu adalah benar. Benar. Berarti terpelesaian sekarang. Aduh kok ini ucapan ini? Saya kok bicara semua tadi? Padahal yang akan disampaikan ini adalah kebenaran. Namun sekarang ini karena terpelesaian itu berarti kebenaran menjadi kesalahan. Itu ulah syaitan. Kok sampai ke sana syaitan itu? Iya. Maksudnya ini Allah Ta'ala. Liyaja alamayu yuki syaitan fitnata. Subhanahu 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 disini. Maksud Allah ini. Untuk menjadikan apa yang disampaikan oleh syaitan. Apa yang sudah diulah oleh syaitan. Manusia akan mengatakan kebenaran. Namun sekarang ini dipresetkan oleh syaitan. Ucapan yang benar itu menjadi tidak benar. Ini sebagai fitna. Sebagai batu uji. Sebagai batu uji. Karena anda sekalipun orang baik, orang soleh. Barangkali bisa ulama ucapannya ini tidak benar. Berarti itu sudah kemasukan syaitan. Ya itu paling mudah itu. Kalau sudah kemasukan syaitan ini nampaknya apa? Matanya merah. Begini lho. Matanya merah. Kenapa matanya merah? Iya karena sudah kemasukan syaitan. Kalau sudah kemasukan syaitan matanya merah. Iya. Karena syaitan itu sendiri. Dipitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari A. Dari A. Dari A. Makanya kalau orang itu sudah kemasukan syaitan. Termasuk matanya sudah merah. Orang itu hendaknya dipadangkan. Merah yang kemasukan syaitan itu. Dengan air. Maksudnya. Berhudul. 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 Kalau orang itu sudah marah-marah. Berhudul. Ini merupakan batu ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui ulah syaitan kepada kita sekalian. Al-Fuqa. A. Dari A. Dari A. Dari A. Dari A. Lorinda. Dining penyakit Marodun Dining penyakit Marodun Dining penyakit Aslinya marodun sakit Tapi maksudnya sakit Penyakit Penyakitnya apa? Dakun tergeser Mangmang Dakun tergeser Ragu Mangmang Wanifakun Benkah Munafekan Wanifakun Benkah Munafekan Kemunafekan Gauke 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 Orang Munafekan ini Termasuk Apa namanya? Bagaikan Binatang Apa namanya? Binatang apa? Itu Kalau Ada Di Daunan Hijau Warnanya hijau Mulut ya Kalau warnanya kuning ya jadi kuning kalau warnanya pepohonan daun-daun itu coklat ikut coklat itu buron itu termasuk sifat monafik sifat monafik itu gimana kumpul dengan orang putih menampakkan dirinya orang putih kumpul dengan orang yang bermakna hitam ya menampakkan dirinya warna hitam biasanya itu menjadi buron kalau sudah menghadapi pil kadis pil kata ada orang merah datang padahal dirinya bukan merah ya tidak apa-apa silahkan boleh tidak apa-apa kenapa karena kita didatangi orang itu sebagai tuan rumah tugasnya baliukri baiklah harus menghormati yang tidak boleh itu ikut mereka berarti pendidiannya tidak kuat datang merah terakhir datang hijau terakhir datang koning terakhir seperti beras 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 seperti beras bahaya bahaya terakhir terakhir Karena disini Berarti Allah dina Termasuk Isi mausul Yang kemasukan Karena Allah dina Maju Ya disini tentunya Ajar juga Ajarnya dengan Orang-orang musyrik Siapa maksudnya Orang-orang musyrik Orang-orang musyrik Tetap tidak Tadi kaya Perbedaan Baidin sejauh Baidin sejauh Maksudnya Perbedaan Perbedaan Berarti Ketidaksamaan Tawilin yang panjang 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 Berlhat Panaman Sebuden Panaman Ngapain Alhamd Makin Likru Ali hadim Likru Ali hadim Panapan notor berhala nabufar panapan notor nyekut nyeretak agi panasenapan berhala nabufar alihatun muncitum berhala ilahun pengiran munalil banyak pengiran berarti berhala bima gelaban berhenti maklaban berhenti maklaban berhenti maklaban berhenti yurubi yurubi saridwaki yurubi seharidwaki panah pema seharidwaki panah pema hibda al-kabirin lebih semakin hibda al-kabirin maka kari-kari apatah laki pasir Allah maka kari-kari apatah laki pasir Allah apatah laki zhalika dha'ma yudhihim zhalika dha'ma yudhihim zhalika dha'ma yudhihim wa'allahu alimun ha'ikin Allah Ta'ala adzat yang maha tahu mata maha tahu bagaimana syaitan yang menimpakan hal-hal yang tidak benar kepada nabi itu Allah Ta'ala tahu Allah Ta'ala bijaksana bijaksana di dalam kemungkinannya Allah Ta'ala dari sesuatu itu karena Allah Ta'ala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya kemungkinan apa itu Allah Ta'ala apa namanya Allah Ta'ala memungkinkan bisa saja melakukan sesuatu dengan sesuai kehendaknya liat alamayuki syaitan karena tujuan Allah apa yang disampaikan syaitan keucapan beliau itu ini semuanya merupakan batu ujian kepada orang-orang orang-orang siapa ini fi gulubi marodun yang di dalam hatinya itu ada penyakit penyakit ragu dan munafik munafik ini sendiri anda sudah tahu ayatul munafiki ini tandanya kemunafikan itu ada di ada di apa sahaja diantaranya bila bicara ia selalu dos ini tanda tandanya orang-orang kalau dia dos artinya dos tahu bagaimana kalau bicara tidak benar bicaranya berjanji 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 yang nomor tiga kalau diberi amanah diberi kepercayaan kepercayaan ini apa diantaranya kepercayaan menjadi kade menjadi menjadi bupati menjadi jamat menjadi gubernur menjadi presiden dan sebagainya oh nah justru ia khianat khianat itu bagaimana tidak menempatikan artinya bagaimana kalau ia diberi amanah amanah itu kepercayaan oh ini juga pimpinan ini saya percaya saya percaya saya percaya jadi waktu sebelum menjadi pimpin pimpinnya setelah menjadi pemimpin bagaimana kepercayaan itu tidak ada nampaknya kepercayaan orang terhadap dirinya itu dimanfaat dimanfaatkan untuk mengeruk penghasilan pribadinya jadi ada semacam itu ada semacam itu kalau belum jadi saya 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 setelah jadi setelah jadi baru sana ada di mana ya ada di ada kardisnya dua kali menjabat sebagai kardis kemudian ketiga kalinya ia menang lagi di lampi yang pil kardis yang ketiga kali jadinya Belum dilantik Ya main Main apa namanya Main serum dengan istri orang Innalilahi Dua innalilahi Jadi orang ini kalau sudah tinggi Biasanya ya Menurutnya sampai ke negeri Yaman Jadi susah ini Indonesia ini Banyak bukan ke Yaman Pendidikannya sampai pendidikan Nyaman Kalau sudah pendidikan nyaman Berhenti Semoga Karena sudah ada kenyamanan Kawin berhenti Gak ada orang kawin itu Melanjutkan kegiatannya Ya Sama nara kawin ini Termasuk itu Aliamani Setelah ada kenyamanan Berhenti Berhenti Sesuatu yang Apa namanya Disampaikan oleh syaitan Dipelesetkan oleh syaitan Kepada siapapun orang yang termasuk Nabi Muhammad disini Ini Ini merupakan batu ujian Kepada orang-orang yang di dalam hatinya itu memang ada penyakit Penyakit terang Penyakit Monafik Hatinya Apa namanya Menjadi keras Siapa meniap mereka itu Mereka adalah orang-orang musyrik Orang-orang musyrik ini Orang-orang musyrik ini memang hatinya keras Tidak mau Menerima Kebenaran Kebenaran Sesungguhnya orang-orang Maksudnya disini adalah orang-orang kafir Orang-orang kafir itu ada di dalam Persengketaan Perbedaan Yang sangat jauh Sangat jauh Berbeda dengan siapa Bahkan disini Perbedaan yang sangat jauh Sangat panjang Bersama nabinya Dan orang-orang mu'mi Bahkan-bahkan pernah terjadi Nabi Muhammad itu Apa namanya Sampai mengeluarkan Seolah-olah tentang masalahnya Tuhannya Bima yurdihin Nampaknya sesuatu Yang diridui oleh mereka Yang disenangi oleh mereka Mereka siapa Mereka orang-orang kafir Wah itu cocok bagi saya itu Cocok bagi saya itu Ini nabi Muhammad menerangkan sesuatu Disampaikan kepada orang umum Ada kafir ada Islam Dan sebagainya Nampaknya beruntangan itu Cocok bagi orang-orang kafir Kalau sudah cocok dengan orang-orang kafir ini Berarti ini ada kesalahan Kesalahan itu memang dimulai Dimainkan oleh cetan Dimainkan oleh cetan itu Lalu Allah Ta'ala Batalkan Hal-hal semacam itu Ini merupakan Keterpelecetan orang Inilah barangkali Ulama meletakkan Atau nabi Al-Insan Mahalul Khotok Manusia itu adalah muda Daripada kesalahan dan kekeliruan Kalau manusia salah Namanya manusia Kalau manusia itu Apa namanya Lupa itu adalah manusia Yang penting mengaku Yang penting mengakui Yang tidak bisa itu Orang yang mengatakan salah Kenyataannya sampai di akhir Hayatnya itu Mengatakan benar dan sebagainya Ya bukan Apa namanya Nah bukan Mahalul Khotok Manusia itu Sudah bukan Islam lagi Kalau macam itu Namanya orang Orang Allah ma'ala Allah ma'ala Allah ma'ala